Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mohon diturunkan dulu Bapak. Insya Allah sehat, ada yang nanya? Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita ketemu di arena Jalak Harupat. Suasananya penuh dengan semangat. Tepat tangan buat semua yang hadir di sini. Benderanya naik ke atas. Alhamdulillah, Pak Ibu semuanya, saya izin, saya menyebut beberapa dulu ya, Yang saya hormati Bapak Asri Anas, Ketua Desa Bersatu. Beri tepuk tangan untuk Pak Asri Anas dan Desa Bersatu. Yang saya hormati hadir bersama kita mantan Gubernur Jawa Barat, beserta Ibu Bapak Ahmad Heriawan dan Ibu Neti. Tepat tangan untuk mereka. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Tepat tangan untuk Pak Ahmad Ali. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Tepat tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem, DPW PKS, DPW PKB dan DPW Umat. Tepat tangan untuk para Ketua DPW. Semua relawan yang hadir bersama kita di sini. Beri tepuk tangan untuk para relawan-relawan semua. Tadi saya terima kaos dari relawan generasi anak negeri. Terima kasih. Buat semuanya yang hadir, yang namanya tidak tersebut, tetapi semangatnya akan tercatat dalam perjuangan ini. Kita kumpul bersama di tempat ini, di bawah terik matahari. Terik matahari ini tidak melumerkan semangat. Betul? Malah membangkitkan semangat. Betul? Kita ingin agar Indonesia kita lebih adil. Setuju? Setuju. Kita ingin Indonesia lebih makmur. Setuju? Setuju. Pertanyaan, apakah sekarang desa-desa kita sudah maju? Apakah petani kita sudah sejahtera? Apakah peternak kita hidupnya makmur? Apakah nelayan kita hidupnya makmur? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan. Ibu-ibu semua di sini. Dulu, kalau kita ke sekolah, bentar. Ibu-ibu sebentar dengerin dulu. Ibu-ibu sebentar dengerin dulu. Perlunya apa? Perlunya. Oh, biaya pendidikan murah atau mahal? Perlunya. Mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perlunya. Insyaallah kita semua yang di sini tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang. Perubahan ini bukan tentang satu partai. Bukan satu relawan. Bukan satu koalisi. tapi kita ingin mengubah nasib keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Amin. Aminnya yang keras. Amin. 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 Kita juga ingin para kepala desa mereka memiliki keleluasaan ketika mereka harus menggunakan dana desa bisa dipakai sesuai kebutuhan desanya. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya untuk memudahkan orang-orang yang di Jakarta tapi menyulitkan orang-orang yang di desa. Betul? Ya jadi harus bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan di desanya. Setuju? Tidak ada desa yang kebutuhannya sama. Tiap tempat kebutuhannya beda? Karena itu kita ingin agar perhatian dalam pembangunan di desa ini kita lakukan serius. Petani di kota apa di desa? Melayan di kota apa di desa? Peternak di kota apa di desa? Mereka lah yang menyiapkan makanan untuk seluruh penduduk Indonesia. Kita sampaikan terima kasih, apresiasi tapi itu tidak cukup. Kita harus pastikan mereka meningkat kesejahteraannya. Itulah yang kita ingin lakukan sebagai perubahan. Kita ingin agar mereka yang di desa, yang kegiatannya bertani, berkebun, beternak, kemudian juga menjadi nelayan dan berada di tempat-tempat yang terjauh. Mereka hidupnya tidak lagi sulit, mereka hidupnya tidak lagi terjepit. Tapi mereka bisa merasakan keleluasaan sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang memanfaatkan hasil kerja mereka. Setuju Bapak Ibu? Karena itu ini harus berjuang bersama. Kita berikan apresiasi kepada tadi dua kepala desa yang memilih untuk berjuang penuh waktu bagi perubahan ini. Yang pegang bendera, kibarkan benderanya. Yang tidak pegang bendera, tepuk tangan. Mereka memilih untuk berjuang bersama kita. Insya Allah, orang-orang ikhlas yang memilih berjuang ini membuat perjuangan kita dimudahkan perjalanannya. Insya Allah, diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah, diantarkan kepada perubahan. Insya Allah, perubahan yang memperbaiki nasib bangsa kita. Dan kita ingin agar pasokan-pasokan kebutuhan pokok datangnya dari tanah kita sendiri. Bukan dari tanahnya orang lain. Betul? Dipetik oleh petani-petani kita sendiri. Bukan petani di negeri lain. Setuju? Ini membutuhkan keseriusan. Jawa Barat adalah salah satu kunci untuk keberhasilan perjuangan ini. Siap menjangkau semua? Siap! Jangkau empat puluh rumah ke depan, empat puluh rumah ke belakang, empat puluh rumah ke kiri, empat puluh rumah ke kanan. Siap? Siap! Siap empat puluh rumah ke? 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 Ajak mereka. Katakan kepada mereka. Bahwa ini bukan tentang satu orang. Kalau Presiden tahun 24 akan terjadi pergantian. Karena memang periodenya sudah selesai. Tapi kita ingin agar apa yang tadi Bapak Ibu rasakan. Harganya murah atau mahal? Pendidikannya murah atau mahal? Kesehatannya murah atau mahal? Itu yang ingin kita ubah. Indonesia yang lebih adil. Supaya semua merasakan kemakmuran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semua berkumpul di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Ini hari Ahad. Ini hari Minggu. Ibu Bapak bisa duduk-duduk santai di rumah. Ibu Bapak bisa santai-santai menonton di Youtube. Menonton dari jauh. Tapi Ibu Bapak memilih untuk hadir di lapangan ini. Berpanas-panas. Berkeringat. Dan Ibu Bapak menjadi pejuang perubahan untuk Indonesia. Ibu Bapak bisa katakan kepada diri sendiri. Katakan kepada anak-anak dan nanti anak-anaknya. Di tahun 2023. Ketika Indonesia di persimpangan jalan. Saya bukan yang bagian menonton. Saya yang turun tangan langsung ikut menggerakkan perubahan untuk Indonesia. Itulah Ibu dan Bapak semua di sini. Apalagi saya lihat sebagian bahwa anak-anak. Anak-anaknya ini akan punya pengalaman yang tak terlupakan. Sampai kelak mereka dewasa mereka akan ingat. Mereka akan ingat bahwa orang tuanya bukan penonton. Orang tuanya pejuang. Orang tuanya memilih untuk bekerja bagi perubahan. Itulah peran Ibu Bapak sekalian. Jangan anggap sepele hari ahad pagi ini. Jangan anggap sepele hari minggu pagi ini. Minggu pagi ini menjadi bukti. Bahwa Ibu dan Bapak adalah bagian dari penggerak perubahan di Indonesia. Insya Allah semua diberikan kesehatan. Dimudahkan dalam semua urusannya. Dilipat gandakan rizkinya. Diselesaikan semua permasalahannya. Dan selalu dalam lindungannya. Siap untuk bergerak? Siap. Siapa capresnya? Amin. Siapa calon wakilnya? Amin. Singkatannya apa? Amin. Singkatannya apa? Amin. Ada partai-partai pendukungnya. Satu. Sebut. Ini kita sebut urut abjad. Ya. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Ulangin. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Saya tanya jawab semuanya. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siapa capresnya? Anies Baswedar. Siapa wakilnya? Mohaimene Skandar. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Organisasi yang menyiapkan acara ini. Apa namanya? Desa Bersatu. Apa namanya? Desa Bersatu. Apa namanya? Desa Bersatu. Desa Ber? Satu. Insya Allah semua desa-desa menjadi bagian dari gerakan perjuangan ini. Amin. Apa nama gerakannya? Desa Bersatu. Apa nama gerakannya? Desa Bersatu. Apa nama gerakannya? Desa Bersatu. Apa partainya? Desa Bersatu. Desa Bersatu. Siapa capresnya? Anies Baswedar. Siapa wakilnya? Mohaimene Skandar. Apa singkatannya? Amin. Apa singkatannya? Amin. Apa penggeraknya? Desa Bersatu. Insya Allah kemudahan diberikan pada perjuangan kita. Amin. Terima kasih buat semua yang hadir. Salam buat keluarga. Siap. Salam buat tetangga. Siap. Salam buat seluruh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.